Derek Michael Zafiero bisa dikatakan menjadi pemain kunci bagi Tim Nasional Bola Basket Indonesia saat ini. Sebelum menjadi P-Basket Nasional yang kini sedang mencari peruntungan di luar negeri, Derek pernah bersekolah di salah satu sekolah negeri di Jakarta, yaitu SMPN 74 yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Selama mengenyam pendidikan menengah pertama itulah, P-Basket berusia 19 tahun itu mengukir kisah-kisah yang menarik. Menurut pengakuan kepala sekolah SMPN 74, Eni Mulyani, bakat Derek dalam bermain basket sudah tercium sejak sekolah. Kendati tak pernah bertemu dan mengajar secara langsung, Eni mendengar kabar bahwa Derek kerap membawa sekolah yang berlokasi di Jalan Pemuda itu menjadi juara. Eni mengetahui kabar yang tersiar itu saat ibunda dari Derek mendatangi SMPN 74 untuk mengurus berkas guna kepindahan sang buah hati ke luar negeri. Ketika dia bermain basket bersama teman-teman sebagainya. Yang uniknya katanya Derek itu karena tinggi, kemudian hati itu juga sehingga kalau beli sepatu yang dicentuhkan sekolah, dia nggak bisa cari sekolah yang ukuran yang kuat sama dia. Kemudian terpaksa sekolah memberikan dispensasi untuk Derek supaya dia bisa menggunakan sepatu yang memang tidak sesuai dengan sekolah sekolah. Seperti itu. Kemudian selepas SMP, Derek masuk ke sekolah POP. Kepala POP, BOP Rangunan. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya kami SMPN 74, 16 kali punya Derek Michael. Ya, mudah-mudahan aku kali kelasnya bisa terkontifasi. Ya, aku mengikuti jejaknya Derek Michael. Itu saja yang baru-baru yang bisa saya ceritakan. Saya malah kenal Derek itu, tahu Derek itu pada saat mamanya Derek mengurus berkas untuk perpilihan dari kawasan Mubri. Seperti itu. Jadi, informasi yang saya dapat dari teman-teman saya, guru yang mengenai jalan penebik selama SMPN 74, bahwa Derek itu sejak SMP itu memang sudah punya alentar. punya person di bidang orang-orang yang basket. Ya, jadi saat itu memang Derek sudah sering mengikuti ikutan-ikutan kejuaraan, dan sering mengikuti kejuaraan memang ya, memang ada konsentrasinya. Jadi, sering ujim, tidak mengikuti pelajaran itu tidak apa-apa. Tapi, guru-gurunya, jadi termasuk anak yang cukup bertanggung jawab. Jadi, dia selalu mengejar kertinggalan pelajarannya. Ya, minta kudas-kudas dan menurutnya SMPN. Kemudian, Derek juga sejak SMPN memang sudah berbeda dari teman-teman, ya, karena dia tingginya, katanya SMPN-nya sudah 190 cm. Jadi, selain basketnya dia menonjol, dan menonjolnya, tingginya juga. Ya, jadi dibanding teman-teman sebanyaknya, dia terlalu tinggi.